Hari ini merupakan sebuah sejarah, hari yang amat bersejarah bagi kita, khususnya Partai Nasdem. Karena kita telah memiliki sebuah pusat aktivitas pergerakan melalui apa yang kita sebutkan Tower Nasdem yang insya Allah akan diresmikan oleh Bapak Presiden beberapa saat lagi. Bapak Presiden yang kami muliakan, di tengah-tengah suasana krisis pandemi, Nasdem mengambil inisiatif membangun Tower Nasdem ini. Proses dan progres perjalanan pembangunan di Olin dan perencanaan selama 18 bulan dan insya Allah berhasil kita selesaikan tepat pada waktunya. Kami juga berterima kasih Bapak Presiden kepada Main Contractor Wijaya Karya dibantu oleh kader-kader Nasdem yang telah memberikan luang waktunya hebat, desain, struktural daripada gedung ini oleh sojara Insinyur Paul Tan. Kita berikan oplos ala kader Nasdem. Kemudian, interior design daripada gedung ini juga oleh kader Nasdem. Saudari Debbie Anggreni dan juga saudari Lisa, kita berikan tepuk tangan. Dan Main Contractor, Main Mechanical Engineering oleh saudara Alfian Sanjaya. Dipimpin oleh pimpinan proyek saudara Hendrik Setiawan. Dan kita berikan oplos untuk mereka-mereka semuanya ini. Bapak Presiden gedung ini luas bangunannya 30 ribu meter square, 23 lantai, dan diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Seluruh hasil kerja keras bersama, kami menuruh empati, mengulurkan tangan satu sama lain. Dengan keringat yang ada daripada kader partai Nasdem. Gedung ini kami miliki untuk sebagai satu alat perjuangan. Gedung ini menggambarkan sebuah transformasi peradaban. Memang sulit untuk diterima seakan-akan di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kenapa ada gedung, institusi, partai politik yang begini hebat, mewah. Artinya kalau ini Bapak Presiden ikut kita nominasikan di antara gedung-gedung headquarters, pusat-pusat kantor partai politik di seluruh dunia. Mungkin Nasdem Tower bisa masuk dalam nominasi itu. Ini patut kita syukurin. Tidak kalah pentingnya adalah misi besar, tekat besar, semangat besar. Seperti apa yang selalu Bapak utarakan. Nasdem ingin menjalankan itu secara sungguh-sungguh. Secara konsisten. Agar transformasi peradaban bisa terjadi lebih hebat ketika Nasdem memiliki gedung tawur Nasdem ini. Kesan yang kita peroleh selama ini. Institusi politik sebagai sebuah institusi yang begitu strategis. Yang bisa untuk memberikan konstribusi yang cukup berarti bagi progres ekslarasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Itu adalah merupakan amanat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Betapa besar hak-hak privilege yang dimilikinya. Memilih presiden, gubernur, bupati, wali kota. Membuat undang-undang, merubah undang-undang. Tapi yang tidak kalah pentingnya menurut Nasdem adalah bagaimana mengisi roh dan sukma kemampuan peningkatan intelektualitas peradaban bangsa ini. Nasdem ingin bertekad agar institusi partai politik tidak hanya terkesan ada ketika musim pemilu. Selesai pemilu, kantor pun kita tidak milikin. Pengurus tidak bisa kita lihat. Gedung Nasdem Tower ini dimanis sedemikian rupa sebagai satu tekat dan semangat kami. Kami ingin memberikan sesuatu yang mungkin insya Allah akan menjadi role model bagaimana partai di era modern seperti ini. Sedangkan tantangan yang begitu berat. Nasdem masuk menghadapi tantangan seperti itu. Dan Nasdem Tower ini harus mampu menjawabnya. Menjaga marwahnya, rohnya, spiritnya. Agar Nasdem tetap berada di tengah hati-hati masyarakat dan rakyat karena perjuangan. Inilah yang ingin kami jelaskan dan kami tekatkan Bapak Presiden. Bahwasannya tidak salah. Proklamator bangsa ini pernah menegaskan kepada kita semuanya sebagai suatu bangsa. Gantungkanlah cita-cita kita setinggi-tingginya agar kita mampu mencapainya. Dan Nasdem ingin membawa bangsa ini untuk berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Melalui Nasdem Tower ini, saya tentu berharap pada seluruh para kader dan personaris partai Nasdem. Teguhkanlah tetap semangat dan tekat kita bersama. Agar memperjuangkan aspirasi rakyat. Tetaplah merupakan sesuatu kepentingan yang kita utamakan di atas kepentingan pribadi maupun partai kita ini. Semoga Tuhan selalu merindungi kita bersama dan untuk itu juga dengan segala kerendahan hati. Pak Presiden, kami sekali lagi bangga. Berterima kasih atas kedatangan Bapak.